Rans Musantara FC Daripada supporter, terlihat di setiap pertandingan kandangnya, Rans Musantara FC sangat minim dukungan supporter yang datang langsung ke stadion, sudah tentu hal ini mempengaruhi prestasi Rans Musantara FC. Meskipun nantinya Rans Musantara FC memiliki kelebihan dalam kapasitas klub dengan permainan cantik, manajemen handal dan serta pembinaan yang bagus, tanpa supporter sebuah klub sepak bola bukanlah apa-apa, prestasi klub bukan hanya diukur dari permainan yang cantik, manajemen, dan pembinaan yang bagus, selain itu, ada faktor lain yang berperan penting dalam pencapaian sebuah prestasi, yaitu supporter. Fanatisme supporter inilah yang harus dibangun Rans Musantara FC, sebab fanatisme supporter klub sepak bola akan menjadi harga diri. Menurut Mimin, kesalahan fatal Rans Musantara FC adalah meninggalkan Cilegon, seharusnya akar ini tidak boleh ditinggalkan begitu saja, sebab mau bagaimanapun klub Rans Musantara FC ini adalah awal dari Cilegon United, oke kita kembalikan lagi dengan visi misi manajemen Rans Musantara FC untuk menggaet supporter di seluruh Indonesia, menurut Mimin ini adalah kesalahan fatal, sebab sebuah klub sepak bola itu mewakili suatu daerah, ada pun fans berbeda dengan supporter, bayangkan saja jika klub Manchester United tidak bisa mendapatkan loyalitas supporter di kota Manchester, sudah tentu Manchester United akan kalah dengan Manchester City klub rival satu kotanya. Masukan dari Mimin, manajemen Rans Musantara FC harus memikirkan hal ini, jika tetap di Bogor, ini menjadi hal yang sulit, sebab Kabupaten Bogor telah memiliki Persikabo, klub yang sudah menjadi identitas Kabupaten Bogor. Terima kasih telah menonton!